Intro Viral sosok Nur Aini gadis muda jadi kuliah panggul semen demi membantu keluarga Di balik sosoknya yang mungil Nur Aini sanggup menganggup puluhan kilo semen di pundaknya Sosok gadis muda itu menjadi sorotan setelah kisah hidupnya menjadi pemanggul semen terekspos Hal tersebut sontak membuat banyak pihak yang merasa penasaran dengan sosok Nur Aini selaku gadis kuat yang menjadi pemanggul semen Lantas siapakah sosok Nur Aini sebenarnya? Sosok Nur Aini diketahui menjadi sorotan usai viral menjadi pemanggul semen Diketahui jika Nur Aini rela menjadi pemanggul semen demi keluarganya Nur Aini saat ini tinggal di Makassar Sulawesi Selatan bersama keluarganya Namun di samping itu ternyata gadis asal Pindrang merupakan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di salah satu universitas di kota Makassar Nur Aini diketahui bersetatus mahasiswi di Universitas Negeri Makassar Tak hanya itu saja sosok Nur Aini tak hanya disorot lantaran menjadi gadis yang kuat Namun Nur Aini juga dikenal sebagai sosok yang memiliki paras cantik Bahkan Nur Aini memiliki penampilan yang keren bak seorang selebgram Sementara itu sebelumnya jika kisah Nur Aini gadis kuat pemanggul semen itu viral Lantaran kerja kerasnya membantu keluarga Hingga akhirnya kini usai viral sosok Nur Aini gadis kuat pemanggul semen Kian disorot usai bertemu dengan Kodim Pangdam Seperti dilansir dari channel Youtube Toto Iman Santosa pada Minggu 4 Juni 2023 Dalam kesempatan itu Nur Aini mengaku bahwa dirinya tak malu bekerja sebagai kuli panggul semen Bukan tanpa sebab hal tersebut lantaran Nur Aini ingin membantu orang tuanya Jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi ingat ada orang tua yang harus dibahagiakan Dan ada cita-cita yang harus diwujudkan Tetap semangat dan fokus meraih cita-cita dan harapan kita kata Nur Aini Selain itu Nur Aini mengaku bahwa dirinya mulai ingin bekerja lantaran melihat orang tuanya Nur Aini awalnya merasa jika ingin penasaran dengan pekerjaan orang tuanya Hingga akhirnya Nur Aini menyadari jika pekerjaan orang tuanya merupakan hal yang sulit Dirinya juga mengaku kuat mengangkat semen sampai puluhan kilo Nur Aini juga mengungkapkan upahnya mengangkut semen kurang dari seribu rupiah persaknya Upahnya sekarang itu enam ratus rupiah cukup untuk saya dan keluarga yang penting selalu bersyukur sambungnya Tak hanya itu saja Nur Aini juga mengungkapkan pekerjaan lainnya selain menjadi kulit panggul semen Nur Aini mengungkapkan soal dirinya yang dipanggil oleh pihak Kodi melantaran kisahnya sebagai gadis pemanggul semen viral Beberapa hari yang lalu ada perwakilan Kodi menyampaikan ke saya mau diundang untuk ketemu Panglima bersyukur Sangat-sangat bersyukur kok bisa langsung dipanggil langsung saya sampaikan ke orang tua saya dan mereka bangga bersyukur Alhamdulillah ujar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye